Oke, hello guys, welcome back. So, di video kali ini aku bakal bahas singkat aja mengenai banner event yang bakal keluar besok ya, di fase kedua, patch 3.3 Genshin Impact. Jadi aku bakal kasih sedikit gambaran mengenai baik itu karakter ataupun weapon yang bakal keluar besok ya. Daripada lama-lama, yuk langsung kita lecus aja. Oke, so disini Mihoi sudah ngerilis karakter bintang 5 yang bakal rerun, yaitu kakaknya Ayaka, yaitu adalah kami satu Ayato, beserta dengan Mami Eikita ya, Sang Archon Electro, yaitu Raiden Shogun ya. Dan disini beserta karakter bintang 4-nya, yaitu disini ada Sayu, Rosaria, beserta dengan bawahannya Raiden Shogun, yaitu Kujusara ya. Oke, untuk weapon-nya disini ada yang jelas ya, pasti signaturnya mereka berdua, ada Haran beserta Engulfing, kemudian diikuti oleh bintang 4 yang bakal retap, yaitu disini ada Akwamaru, ada Morse Moon, ada Favonius Lash, dan ada Leanseroth. Nanti aku bakal jelasin lebih lanjut ya. Oke, so yang pertama disini aku bakal bahas dikit mengenai Ayato. Jadi Ayato ini adalah On-Field Hydro DPS, dan dia juga Good Hydro Enabler. Jadi kalau kalian mau cepet ya, atau gampang apply Hydro ke musuh, salah satu karakter yang bagus adalah Ayato. So, apakah Ayato bagus dan worth it untuk digaca? Jawabanku dia adalah karakter yang bagus. Ya, kalau masalah worth it, balik lagi ke akun kalian. Apakah akun kalian sedang membutuhkan On-Field Hydro DPS? Kalau kalian udah punya Kokomi, udah punya Childe, mungkin kalian bisa saving Primo kalian aja untuk cari karakter lain untuk party yang lebih membutuhkan. Tapi kalau misalnya kalian bandingkan dengan karakter Hydro DPS lain ya, yang kitnya mirip kayak Ayato ya, yaitu Childe. Mirip banget. Jadi skill-nya itu mereka berdua sama-sama nge-inverse Hydro. Tapi aku lebih suka Ayato. Nah, disini aku lebih suka Ayato. Kenapa? Karena cooldown skill-nya nggak selama si Childe ya. Kalau Childe itu dia cooldown-nya aku bisa ngerebus Mi dulu ya. Lama banget. Nggak kayak Ayato. Ayato cepet banget. Kalian skill-nya abis, kalian rotasi karakter lain. Habis itu balik lagi ke Ayato, kalian udah bisa skill lagi. Itu enak banget ya. Jadi rotasi itu lebih nyaman. Dan itu juga memastikan overall damage-nya juga lebih gede guys ya. Scaling damage-nya si Ayato juga lebih gede daripada Childe. Tapi tetap ada suatu kondisi di mana aku lebih prefer Childe daripada Ayato. Kayak contoh musuhnya lagi banyak gitu ya. Musuhnya lagi multi-target. Aku lebih suka pake Childe daripada Ayato. Kenapa? Karena si Childe itu punya yang namanya Riptide. Jadi kalau kalian nyerang musuh, bakal ada kayak Slash Hydro gitu. Yang kenakan musuh yang lain. Jadi itu mantul-mantul gitu Slash-nya. Itu bagus banget buat lawan multi-target. Makanya kalau misalnya musuhnya banyak, aku lebih suka pake Childe. Oke, selanjutnya kita pindah ke Raiden Shogun Sang Mami Arcot Electro kita ya. Ini sepertinya tidak perlu dipertanyakan lagi. Dan banyak kalian pas aku live stream kalian pada mau kejar Raiden. Ada yang Raiden C0, ada juga kejar Raiden C2. Ada yang juga kejar Raiden berserta Signature-nya. Ya, apakah dia bagus? Bagus. Menurutku bagus banget ya. Dari semua karakter Electro DPS, dia ter-the best menurutku ya. Kenapa? Karena damage-nya gede banget, ya oke banget. Plus dia juga ngerigain energi karakter kalian. Jadi rotasi tim kalian lebih lancar ya. Udah kayak jalan tol ya. Terutama kalau misalnya kalian kejar C2 Raiden. Karena C2 Raiden bener-bener merubah playstyle-nya dia. Gitu ya, bener-bener bikin dia jadi super power. Damage-nya bener-bener jauh dibandingkan dengan C0. Ya, kalau kalian baca-baca lagi, lihat di Youtube ya. Tentang perbandingan atau comparison Raiden C0 dengan C2. Itu bener-bener jauh banget ya. Yang tadinya Raiden. Mungkin awalnya kalian nge-build Raiden cuma jadi energi doang. Energi baterai karakter kalian doang gitu ya. Nggak ngedamage. Dengan Raiden C2 bener-bener nge-build gameplay style-nya dia gitu ya. Jadi garda depan. Jadi yang DPS-nya maju bukan karakter yang lain tapi si Raiden-nya. Oke, selanjutnya kita pindah ke karakter bintang 4 yang bakal recap besok. Yaitu ada Sayu, Rosaria, dan Pujo Sara gitu ya. Nah, disini aku bakal bahas dulu namanya Sayu. Jadi disini Sayu adalah karakter Anemo Healer. Ya, cuman dari semua karakter healer aku paling nggak suka kedua dia ya. Kenapa? Karena masalah kit dan gameplay. Nah, yang pertama itu Kiki ya guys. Yang pertama Kiki, yang kedua itu dia. Nah, kenapa? Karena gini guys. Untuk karakter healer, dia terlalu lama on-field gitu ya. Kenapa? Karena kalau kalian lihat talent skill-nya dia, itu dia nge-damage ya. Nggak nge-heal, nge-damage gitu. Dan itu belum main lama on-field-nya kalian nge-gelinding gitu ya. Nge-hit musuh, nyari partikel gitu ya. Dan energy cost burst-nya dia juga gede ya. 80, ini gede ya. Kecuali ya, kecuali kalau misalnya kalian bawa Raiden. Atau kalian di party, kalian ada yang bawa Favo. Atau mungkin si Sayu-nya sendiri yang bawa Favonius Greatsport gitu ya. Buat ngeringin energi. Ya nggak masalah, tapi tetap ya. Energy cost 80 itu termasuk gede gitu ya. Dan untuk ngisi energinya juga itu terlalu lama ya. Kalian terlalu lama on-field-nya si Sayu gitu ya. Aku paling nggak suka kit sama gameplay-nya dia. Dan, aku nggak rekomen buat kalian yang ada gejala vertigo. Atau ada gejala motion sickness lainnya gitu ya. Aku nggak rekomen kalian main Sayu. Kenapa? Karena bikin pusing ya. Bener-bener bikin pusing ya. Kalian gameplay nge-gelinding gitu. Bikin bener-bener bikin pusing. Aku nggak terlalu rekomen buat kalian. Kalian punya Jin Channel. Ya. Lebih baik kalian pake Jin Channel buat healer ya. Daripada Sayu. Serius, damage-nya nggak seberapa. Heal-nya juga nggak seberapa gitu. Mending lebih baik kalian bawa yang bener-bener pure heal gitu. Yang heal-nya kenceng. Bawa Jin gitu ya. Jin Channel udah cukup banget. Oke, selanjutnya kita pindah ke karakter yang kedua. Di sini ada Rosaria ya. Is this good character? Yes, this is good character. Buat itu gacha? Yes. I think this is character buat itu gacha. Terutama buat kalian yang lagi butuh karakter buat nge-boost crit rate kalian. Ya. Karena di talent pasif keduanya. Si Rosaria bakal ngasih crit rate ke nearby party ya. Ke party member yang lain sebesar 15% crit rate-nya Rosaria. This is good. Dan di C6-nya dia ya. Di konstelasi ke-6. Itu bakal nurunin vesikal resisten musuh. Jadi sangat bagus Rosaria itu nemenin karakter-karakter fisikal DPS kalian. Kayak contoh Yula ya. F2P Yula ya. Buat kalian F2P Yula worth it banget buat gacha atau kejar C6 Rosaria. Karena bakal nurunin vesikal resisten. Plus nge-boost crit rate kalian. Buat kalian yang F2P Yula. Yang masih masuk angin ya. Crit rate-nya masih 50. Masih apalagi 40 gitu ya. Kalian bisa temenin sama Rosaria ya. Oke selanjutnya kita pindah ke karakter yang ketiga. Disini ada Kujo Sara. Ya. Ini adalah bawahannya Raiden. Apakah dia bagus? Yes. Dia bagus. Worth it buat di gacha? Worth it terutama buat kalian yang lagi butuh buffer elektro ya. Terutama kalau kalian punya banyak elektro DPS. Kayak Keking. Terus Yaimiko punya Raiden juga gitu ya. Kalian worth it banget buat gacha si Sara ya. Kejar sampai C6 ya. Karena bener-bener potensialnya maksimal baru keluar di C6 gitu ya. Karena di C6 kalian bisa dapetin buff sebesar 60% crit damage elektro damage kalian. Oke selanjutnya kita pindah ke banner weapon. Disini ada weapon bintang 5 yang bakal rira nanti. Ada haran dan ada engulfing ya. Nah disini aku bakal bahas dulu tentang engulfing. Jadi engulfing ini senjata pro arm. Ya ini signaturnya si Raiden. Dengan substat energy recharge. Dan pasifnya disini dia ngeboost attack percent kalian dari energy recharge. Jadi senjata ini bagus buat karakter-karakter selain Raiden ya. Karakter-karakter yang dia perlu energy recharge tapi perlu attack percent juga. Jadi kayak contoh Xiangling ya. Xiangling itu dia energy recharge perlu lumayan banyak. Tapi karena dia fokus ke energy recharge. Attack jadi kita perlu kita PR di attack. Jadi dengan ada engulfing bakal ngeboost attack percentnya si Xiangling gitu ya. Gak cuman Xiangling karakter-karakter lain masih banyak yang bisa pake engulfing. Kayak contoh Rosaria ya. Kalau kalian mau sering ngeburst Rosaria-nya itu oke banget pake siapa pake engulfing gitu ya. Kemudian juga bisa dipake ke Zhongli juga ya. Kalau misalnya Zhongli kalian pengen sering ngeburst bisa pake engulfing. Dan masih banyak karakter lain yang bisa pake engulfing gitu ya. Tapi apakah worth it buat digacha? Sebenernya kalau banner weapon aku kurang rekomen gak kalian untuk gacha? Kenapa? Karena bisa aja kalian fuck up 2 per 2 gitu ya. Walaupun PT-nya lebih kecil ya. Soft PT-nya lebih kecil. 65-an kalau gak salah. 65-an lebih kecil daripada yang banner karakter. Tapi tetap itu fuck up banget. Kalau misalnya kalian posisi lagi red on gitu ya. Kalian bisa aja kesepuk yang disebelahnya. Kalian bisa aja kesepuk si Haran gitu ya. Jadi aku kurang rekomen sebenernya. Apalagi Haran itu ya. Haran ya. Sekarang kita bahas tentang Haran ya. Haran itu adalah senjata ya. Senjata, sword, signaturnya si Ayato dengan substat crit rate ya. Kalau dibilang bagus, mungkin aku lebih suka crit rate-nya aja. Bukan pasifnya. Karena pasifnya itu kurang universal. Aku kurang suka senjata yang kurang universal. Kayak misalnya si Haran ini. Gitu ya. Karena Haran ini mengharuskan karakter kalian yang sword ya. Ini kan sword nih. Karakter sword kalian harus normal attack. Gitu ya. Jadi kalau gak normal attack gak bakal dapet pasifnya. Ini aku kurang suka karena banyak di luar sana karakter sword yang jarang normal attack. Gitu ya. Paling si Ayato doang. Kayak King kalau misalnya normal attack ada fucked up. Biasanya juga main charge attack gitu ya. Terus Ayaka juga bisa juga main charge attack. Jarang banget main normal attack. Gitu ya. Dan banyak banget di luar sana yang karakter sword yang jarang main normal attack. Biasanya pake Haran doang. Jadi aku kurang rekomen sebenernya. Cuman kalau kalian mau ngejar crit rate-nya doang gak apa-apa. Tapi aku kurang suka dengan pasifnya. Oke selanjutnya disini ada bintang 4 weapon yang bakal red up. Disini ada Favolence, Aquamaru, Monstrum, dan Lion's Lore. Disini ada Favolence. Ini sebenernya senjata red up gak red up juga. Aku bakal sering kesepuk senjata ini terus guys. Kayaknya udah R50 nih ya. Udah banyak banget. Tapi tetep ya senjata ini bagus. Terutama buat kalian yang belum punya atau belum punya sampe R5. Gitu ya. Ini senjata bagus buat ngebatre-in karakter kalian. Jadi senjata ini bisa bikin rotasi karakter kalian lebih lancar ya. Karena si pasifnya itu kalau misalnya serangan kita crit bakal keluar partikel. Dan partikelnya ini bener-bener naikin energi kalian ya. Bener-bener ngeboost energi kalian. Oke selanjutnya kita pindah ke Lion's Lore. Lion's Lore disini senjata sword ya. Kemudian substatnya attack percent. Dan pasifnya disini bakal nambah damage. Kalau misalnya musuh kena pyro atau elektro. Ya jadi ini oke banget buat karakter sword pyro atau elektro kalian. Misalnya contoh kayak keking. Ya keking bagus banget dipakein Lion's Lore. Apalagi Lion's Lore kalian R5. Ya ini bagus banget. Atau sebenernya gak harus karakter dengan elemen pyro atau elektro. Kalian bisa pakein contoh ya. Kalian bisa pakein ke Ayato ya. Ayato kan hydro ya. Kalian bisa pakein ke Ayato. Tapi Ayatonya timnya itu tesser. Atau timnya tesser atau gak timnya nasional. Gitu ya. Jadi si musuh tuh terkena pyro atau elektro dulu. Baru kalian hajar pake siapa? Si Ayato. Nah Ayato damagenya naik. Itu bisa. Oke selanjutnya kita pindah ke Monster Moon dan Aquamaru ya. Ini aku jadikan satu aja. Karena mereka tuh satu keluarga. Dan pasifnya dia juga mirip. Mereka mirip ya. Jadi sama-sama naikin damage elemental burst kalian. Gitu ya. Berdasarkan energi cost seluruh anggota party. Ya jadi ini senjata. Dua senjata ini bagus kalo party kalian energi costnya gede-gede. Gitu ya. Kayak contoh. Monster Moon. Monster Moon itu cocok dipake buat Kujusara misalnya ya. Kujusara itu kan energi costnya 80 kalo gak salah ya. Dan itu tuh bisa naikin damage burst kalian. Aquamaru. Aquamaru kan bagus tuh dipake buat ke Yula ya kan. Kalo punya Yula. Yula juga si energi costnya 80 gede. Jadi kalian bisa cocok dipakein ke Yula ya. Kalo bisa kejar sampe L5. Biar damage burst kalian lebih sakit. Oke that's all. Jadi kesimpulannya. Aku lebih rekomen kalian untuk gacha banner karakter dibandingkan banner weapon. Karena ya. Karena tadi ya yang udah gue jelasin. Segala permasalahannya entah dari red on-nya. Kadang red on juga bisa kesempatan yang disebelahnya gitu ya. Buat yang banner weapon. Terus juga kalo misalnya red off. Kalian bisa kalah juga gitu ya. Dan lebih ramai F2P di banner karakter gitu ya. Karena kalian sudah pasti mendapatkan karakter yang kalian inginkan ketika lagi posisi red on. Gitu sih. Oke Yishan pamit undur diri. Dan jangan lupa senyum hari ini. Bye bye.